Pulau orang meninggal dunia usai menenggak minuman keras oplosan di Yogyakarta. Dokter pastikan para korban alami kerusakan organ dalam tubuh akibat keracunan. Jumlah korban meninggal dunia usai menenggak minuman keras oplosan di Yogyakarta kembali bertambah. Sabri, pria berumur 38 tahun, harus meregang nyawa dengan kondisi cukup memprihatinkan. Sejumlah organ dalam tubuhnya rusak akibat minuman oplosan yang dikonsumsinya. Belum diketahui minuman apa dan dari mana ia mendapatkan miras tersebut. Sementara lima orang lainnya masih dirawat intensif di beberapa rumah sakit di Yogyakarta dan Bantul. Dokter mengindikasikan para korban keracunan zat yang menyebabkan rusaknya beberapa organ dalam. Pengakuan pasien sendiri setelah meminum suatu zat yang pasien sendiri juga mengakunya tidak tahu apakah itu alkohol atau bukan, cuma rasanya pahit. Kita curiga dari situ, dari data-data medis juga, dari hasil laboratorium, dan pemeriksaan klinis memang mengarahnya ke arah keracunan. Tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah, mengingat para korban berasal dari beberapa lokasi yang berbeda. Polisi masih terus menyelidiki jenis serta penjual minuman yang telah membuat 10 orang meninggal dunia dalam 2 hari terakhir. Selamat listi Yoro melaporkan untuk NET.